assalamualaikum guys selamat bertemu kembali pada kesempatan ini saya akan berbagi share sama teman 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 semua bagaimana tutorial cara membuat telur asin yang pertama tentunya adalah bahan bangku telur asin yang baik dalam arti belum lama kita dapatkan dari petani bebek itu sendiri bisa diperoleh langsung ke petaninya atau ke pengepul telur bebek itu sendiri kemudian ada juga yang perlu diperhatikan adalah bahan bahannya dan peralatan bahan bahan terdiri atas abu gosok kemudian dan garam itu bahannya bisa aja kalau mau ada rasa bisa ditambah mau pakai bawang putih mau pakai masako mau apa ya bisa di kombinasi ya seleranya pakai apa kemudian peralatan yang diperlukan adalah berupa sabut wajan untuk ini fungsinya membersihkan telur bebek dari kotorannya nah itu ya kemudian wadah disebutnya jolang ya disiapkan jolang untuk mengaduk dari pada abu dan karam kemudian satu jolang untuk tempat telur yang hasil prosesnya kemudian ada jolang untuk membersihkan telur bebeknya kemudian ada nampan yang untuk meniriskan ya hasil dari telur yang sudah dibesihkan itu ya itu adalah peralatan peralatannya kemudian ada satu bahan lagi sebagai pembantu untuk membesarkan telur itu bisa menggunakan citrun jadi citrun itu prosesnya untuk mempermudah pelepasan kotoran dari cangkang telur gitu ya yang sebelumnya bisa direndam ke dalam air panas ya sebelum dimasukkan ke jolang ya ditambah dengan air secukupnya untuk merendam telur nah itu adalah bahan dan perlatan yang digunakan untuk membuat telur asin dengan media abu gosok abu gosoknya seperti ini ya ada diantaranya abu gosok menggunakan dicampur dengan bata merah ada ya kemudian garam garam secukupnya saya biasa gunakan garam ini untuk 100 telur itu sekitar 8-9 kg ya 100 telur 100 telur itu ya kemudian 8-9 kg secukupnya secukupnya kemudian telur ini yang belum bersih bisa dicuci ya sebelumnya supaya mempermudah direndam dengan air yang dicampur dengan citron ya direndam selama 5-10 menit supaya nanti kotornya mudah mengelupas ketika digosok untuk penggosoknya bisa menggunakan sabut ya untuk membersihkan wajah bisa dibeli di warung-warung atau toko ya abu gosok yang sudah dicampur dengan garam ya nah ini usahakan untuk abunya jangan terlalu banyak air ya agar garamnya tidak cepat meleleh ya meluber gitu nah itu kemudian langkah selanjutnya adalah kita proses bagaimana caranya kita menggunakan tangan seperti ini ya gitu jadi eh tutupi bagian telur lata ya oleh abu gosok yang sudah campur garam ini ini kemudian dikepal-kepal ya seperti ini terus muter ya sampai rata ya bagiannya ini nanti prosesnya garam ini supaya eh rata ya ke seluruh bagian kalau sudah seperti ini disimpan saja ya ini total berapa telur Pak ini satu jolang namanya ini jolang ini bisa 100 ya 150 Masya Allah 150 150 telur asin ini Pak asin ya satu jolang itu kemudian disimpan tepal-kepal itu nanti prosesnya disimpan selama 12 sampai 14 hari ya itu cara membuat telur asin ya jadi selama 12 sampai 14 hari supaya menghasilkan telur asin yang berkualitas bagus ya bagus dalam arti dalamnya Masir ya nah seperti ini nah ini kebetulan sudah banyak yang di ini ini ada bagian yang tidak tertutup ya rangkaian ini ditutup saja ini didiamkan selama 14 hari ya kalau sudah 14 hari nanti ini bisa di lepas ya abu gosok kebetulan ini sudah membuat lima tahapan ya kalau 14 hari berarti harus ada 14 jolang supaya nanti ini sudah berapa hari pak kalau ini abu gosok campur abu dari jerami sawah ini terlihat pantesan hitam jadi bisa pakai jerami sawah pak jerami sawah yang kadang petani suka bakar ya di sawah itu bisa dimanfaatkan ya supaya ini ini lebih lengket ya kalau ada jerami sawahnya jadi proses mengepalnya itu lebih cepat itu mungkin tutorial untuk proses membuat telur asin yang bisa di share kurang lebihnya mohon maaf ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin berusaha atau yang mau mengembangkan usaha orang asing itu saya bila itu assalamualaikum warahmatullah wb jangan lupa subscribe like share dan komen oke